sedangkan favor talik itu harganya 12 juta artinya 12 juta x 15 sekitar berapa tuh 180 juta ya 180 juta disana dengan berikut kita punya senjata korban yaitu senjata Divine Lens level 60 dengan ikno sudah dua nah sekarang kita bakal nempak Bagaimana cara buat nempak kita butuh taliknya ini dinamakan talik talik ada berbagai macam yang ini juga mungkin talik bukan mungkin ini disebut talik favor talik ikno talik kalau buat senjata kita nambahinnya ikno talik buat nambahin damage kemampuan serangan meningkat 13% semakin banyak taliknya nanti semakin besar kemampuan serangannya meningkat kalau armor kita bakal pakai favor talik biasanya untuk kepala semua armor kemudian kita bakal bikin set yang berbeda untuk tangan pakai grace talik sedangkan untuk kaki bisa pakai mercy talik umumnya seperti itu efeknya sendiri macem-macem bisa dibaca di deskripsinya disini kan dibilangkan it's used for upgrading the armor and increases the defense coin jadi meningkatkan Hai event dari senjata atau armor yang kita tempat nah untuk senjata sih nggak bisa pakai favor talik jadi memang ini ditujukan untuk armor gitu kalau memang mau versi mau main mismisan itu pakai mercy kalau untuk akurasi pakainya kristalik kira-kira seperti itu sekarang kita langsung aja nempak untuk Define Lens 60 nah bagaimana caranya untuk dapat pertama gimana caranya buat dapat senjata ini nah senjata ini gua dapet dari lelang jadi gue beli Hai weapon tombak cari menurutkan harga turun cari senjata divin Lens kebetulan ini gua dapet dengan harga 25 juta Hai gimana hak kenapa gua beli 25 juta udah ada up grader up grader iknotaliknya karena iknotalik sendiri gaya 13 juta ada dua dan ini sudah ada di senjatanya sehingga kalau gue beli 25 juta sebenarnya untung bisa gua restotalik restotalik itu untuk mencabut iknotalik ini keluar jadi seperti ini nanti bisa dijual lagi 13 juta tombaknya sendiri bisa dijual lagi sehingga bisa dibilang gua untung kayak gini kan 50 juta plus 3 mending gua beli 50 juta plus 2 edu 20 juta 25 juta plus 2 gua ketok sendiri sekarang cara untuk mengetok senjata adalah kalian harus ke sandris dulu untuk membeli upgrader alat untuk upgrade digunakan untuk mengucapkan peralatan milikmu nah dengan upgrader ini sekali beli aja cukup nanti bakal muncul kayak gini udah ada gambarnya Nah kalian belinya dimana belinya di sandris upgrader buka upgradernya masukin senjatanya masukin taliknya sesuai gambar kalian masukin fire ruby ice crystal wind obsidian dan poison topaz nah ini disebut T3 jadi di sini ada gridnya bakal dimunculin di sini T1 T2 T3 semakin T nya nambah angkanya T4 T5 artinya semakin membantu dalam mengupgrade jadi dalam mengupgrade seperti ini ada kemungkinan dia rontok rontok itu semua upgradenya hilang kalau hancur semua upgradenya hilang dan senjatanya hancur kalau gagal hanya gagal saja nah langsungnya kita coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa ini pakai T3 karena dilihat menambah kemungkinan besar dalam keberhasilan upgrade nah T3 dapat dari mana T3 itu bisa dapat dari lelang juga kalian beli ke peralatan eh ke material upgrade perhiasan mencari cari yang wind obsidian fire ruby disalankan sih pakenya T3 nah cara kalian untuk upgrade biasanya orang sih punya ini mitos yang ada di RF ya kalian harus ke tempat yang sepi yang enggak ngelag atau kalian punya tempat ritual sendiri untuk upgrade kalau gue sih langsung aja kita langsung aja kita upgrade jadi masukin dulu senjatanya lihat ya kalau nggak masukin senjatanya dulu kalian nggak bisa pilih barang untuk upgrade harus ada upgrade yang dulu masukin ignonya terus tinggal pencet shift 1 2 3 4 nah begitu ini udah lengkap tinggal pencet upgrade upgrade barang gagal nah upgrade barang gagal ini hanya gagal saja nggak nggak pecah lagi gitu kita coba lagi oh berhasil upgrade barang berhasil nih jadi plus 3 nah sekarang bahan-bahannya abis nih kalian harus beli lagi Atau kalian mencari cara cari dapetin talik selain dari lelang saya cari dulu ya talik ini talik kita nggak punya talik lagi kan kita harus beli harganya 12.700.000 nah dapetnya disini senjata kita sekarang udah plus 3 nah kita juga kurang nih cuma ada fire ruby kita harus cari lagi perhiasan kita cari ice crystal cari yang kemungkinan besar ya karena yang kemungkinan besar aja tadi gagal kan terus kita beli poison topas dan wind obsidian sekedar untuk informasi ini car ini untuk nempa-nempa ini semua desain yang ada disini itu didapatkan sesuai dengan tutorial yang udah gue buat sebelumnya satu sampai lima puluh bisa langsung dapat dua ratus juta jadi jangan bilang wah itu mah karena duitnya banyak karena nge-cash bisa dapat desainnya banyak bisa nempa kalau kita yang petani bagaimana nah ini petani ini gue petani bisa nempa-nempa kayak gini seenaknya bahannya lagi lengkap kita langsung masukin lagi akankah ini berhasil untuk ke plus empat nah empat peningkatan ranking defines lens ini yang normal nah kalau berhasilnya jadi plus empat mudah-mudahan sih berhasil kalau berhasil nih senjata ini akan nyala upgrade barang gagal karena upgrade barang gagal kita harus beli lagi bahannya sampai berhasil nah itu merupakan contoh untuk empat kalian bisa lakuin itu terus untuk informasinya kapan senjata ini bisa pecah kapan senjata ini hanya gagal saja atau hanya rontok saja itu bakal dimunculin di deskripsi disini oke gua bakal jelasin sedikit tentang war ini ada hubungannya dengan kita mendapatkan disena yang banyak tanpa farming ya ini terkadang pemula-pemula itu bingung pemula-pemula itu bingung bagaimana caranya war yang betul setelah kalian CV atau check trigger kalian harus kemana ini control center adalah control centernya Cora tentunya karena kita bangsa Cora disini gua pakainya bangsa Cora kita bisa lihat di map ini portal Cora ini portal Acresia ini portal Bilato perang tiga bangsa tujuan kita war supaya kita bisa nambang di area tambang biasanya orang sebutnya T T T itu tengah tambang nanti bakal gua tunjukin setelah kasih lihat control center nya Acresia seperti apa sebetulnya sekarang kita kalah jadi kita dapet stigma of discrease level 3 yang artinya sekarang 0 win 3 lose karena kita kalah 3 kali berturut-turut jadi di hari ini di hari ini kita kalah 3 kali berturut-turut levelnya semakin tinggi dari stigma of discrease kita akan mendapatkan pengurangan serangan dan pengurangan pertahanan yang lebih banyak daripada yang level 1 sebaliknya kalau kita menang kita bisa dapet hero's roar atau HR orang ngomongnya HR kita menang 3 kali berturut-turut ya levelnya 3 yang artinya kita mendapatkan penambahan serangan dan pertahanan level 3 sekarang tujuan kita war ini bangsa masing-masing ya disini aku mewakili bangsa kora tujuan kita war adalah mempertahankan control center kita atau CCC kora control center dan tujuan kita selain kita mempertahankan CCC adalah menyerang ACC aggression control center atau PCC belato control center asalkan bangsa kita bangsa kora yang menghancurkan chip atau control center orang lain kita akan menang kalau ACC yang ngancurin belato belato yang ngancurin padahal kita nyerang sampai darahnya tinggal setitik tapi belato yang LH artinya belato yang menang kita kalah nah disini bakal dijelasin sedikit kalau orang ngomong RG CCC RG CCC itu ya ini RG nya disini RG CCC RG di portal berarti RG nya disini RG B1 B1 itu apa? nah B1 itu adalah ini batu pertama batu satu orang ngomong push goa bells nah goa itu disini maksudnya arah masuk ke area tambah push sampai arah toge aja toge itu disini tadi kan batu pertama ini batu kedua nah orang ngomongnya B2 atau toge ada pertigaan gini ya bisa ke atas bisa ke bawah orang ngomongnya toge disini sekitar sini sekali lagi B1 B2 itu ini dari Hiskora nah sekarang kita menuju ke B3 Kakresia itu bisa dua jalur kalau dari Kora kesini atau kesini kalau kesini ya kita mendekati lewat portal mereka kita ngebokong mereka karena biasanya kalau kita nyerang itu lewat sini mereka bertahan lewat sini kalau kita bokong ya kita lewat sini terkadang ada yang pakai taktik seperti itu ada yang nyerang dari sini tapi ada yang bokong juga nah ini B3 batu ketiga sebaliknya dari sisi Akresia dari sisi Akresia kan ada dari sini mereka menyebut ini batu pertama disana oke yang dekat kita yang Kora sebut B1 itu B3 gitu nah di war apa aja yang harus kita lakuin di war yang harus kita lakuin adalah intinya menghancurkan chip chip Akresia disini tapi kita juga harus bisa kita juga harus bisa misi kita yang berikutnya adalah sebelum kita menang kita harus ambil holy metal scanner holy metal scanner dapat dari mana dari monster monster di sini kan ada Akresiaan memory chip ya kalau di tempat kita kalau di guni ya koran kalau di tempat belato ya belato memory chip disini kita harus dapetin holy metal scanner kalau kita udah dapet holy metal scanner kalau kita dapet holy metal scanner pada saat war dimulai ini kan kondisinya warnya sudah susah pada saat warnya dimulai akan ada quest disini yang disini mengambil Akresiaan memory chip belato memory chip sama holy metal scanner kalian cukup mengambil holy metal scanner nya aja kalau kalian menang tadi dikepung banyak musuh seperti itu serang aja pakai serangan area jadi monster monster gunner dan lain-lainnya yang ada di control center setiap bangsa itu darahnya itu bisa dibilang satu jadi sekali dikepuk dengan tangan jadi itu pasti mati cuma serangannya sakit tapi darahnya satu jadi kalian serang pakai apapun juga itu pasti mati makanya tadi kan gue serangnya pakai tornado sama dead blow supaya semuanya mati nah untuk ke tengah tambang jalurnya itu banyak ada satu dua tiga empat lima kalau kora biasanya pakai jalur yang disini atau disini agresia biasanya pakai disini kalau belato ya pakainya disini nah disini ini jalur buat ke tengah tambang nanti ke tengah tambang itu buat mendapatkan ore ya kita nambang ore itu nantinya buat apa ore itu nantinya buat mendapatkan talik talik yang kayak gini yang tadi buat kita nempah-nempah taliknya ada di oh taliknya ada di bawah oh ini talik salah satu contoh taliknya ada geese lagi nah kalian pada saat sampai disini tadi tadi aku jelasin ya jadi pada saat itu turun aja turun sampai ke paling bawah turun sampai ke paling bawah baru lihat pilar yang ada gak yang di tengah ini ada yang ciri-cirinya tempat masuknya adalah ada garis-garis begini kan bingung ya pilarnya ada banyak yang ada garis-garis begini ini garis-garis garis-garis masuk nah disini biasanya orang sebutnya ZZ ZZ zigzag nah nantinya setelah selesai kalian bisa masuk ke dalam sini nah kebetulan karena ini sudah selesai war mestinya sih gak bisa masuk ya kalau kita masuk sih mati kalian bisa masuk ke sini pilih spot-spot yang bagus baru kalian pencet ini pada saat kalian pencet ini jadi sebelum kesini setelah urutannya ya kalian war kalian serang dan hancurkan kontrol senter bangsa lain sebelum kontrol senternya habis kalian harus mengambil HMS atau holimental scanner setelah kalian menang kalian langsung ke sini ke dalamnya sini cari spot yang bagus pencet ini tunggu sampai quest kalian hilang atau bakal muncul seperti ini bakal muncul seperti ini selamat kalian menghasilkan selamat HM ada tulisannya lah selamat setelah muncul ini kalian langsung pilih untuk bergerak nanti disini kan gak bisa menambang mulai menambang dapat power berapa mulai menambang dapat power mulai menambang dapat power nah di saat kalian mulai menambang itu ada spot-spot yang kalian bisa dapat yang cepat kenceng atau yellow ore ketambang terus ada yang lambat kalau lambat kalian pindah geser aja sedikit kalian pincet lagi sampai kalian bisa dapatnya itu cepat ore yang disarankan untuk diambil adalah yang kuning sama hitam sebenarnya kalau gua karena yang hitam itu nanti dapat sampah ore kuning juga dapat sampah ore semuanya dapat sampah ore tapi sampah ore kuning itu bisa dipakai buat crafting senjata senjata patron level 70 kalau yang hitam untuk armor patron level 70 atau armor-armor yang lain yang level 63 yang 67 seperti itu sampah ore itu bentuknya nanti kayak gini dapetnya dari mana nanti bakal dijelasin nah kita coba masuk karena ini gak jalan jump war holistone keepernya tuh gak boleh kita masuk kita gak bisa nambah makanya kita mati gitu tapi pada saat kita sudah menang war kalian bisa masuk kesini cari-cari spot yang bagus ini holistone keepernya untuk lihat holistone keeper darahnya bagaimana kalian bisa pencet C ke daerah yang sini ya kalian duduk baru pencet kepalanya nanti muncul nyawanya berapa kalau kalian maunya gak mau duduk bisa kalian pencet V pastikan keyboard mouse kalian pencet V kan lompat pada saat kalian lompat baru klik kepalanya nanti kelihatan holistone keepernya itu darahnya masih ada buat apa kita tahu darah holistone keepernya jadi pada saat kita menang bangsa-bangsa lain akan datang ke tempat sini juga ke tengah tambang juga untuk membunuh holistone keeper ini kalau holistone keepernya mati kita gak bisa nambang walaupun kita menang makanya pada saat kita sudah menang kita harus kesini untuk defend dulu supaya holistone keepernya itu gak mati setelah kalian menang 30 menit setelah kalian menang baru kalian bisa nambang jadi pada saat kalian sudah menang udah masuk kesini kalian pencet yang ini tadi kalian pencet yang ini mode bergerak tetep gak bisa gak bisa harus nunggu yang tadi harus nunggu begininya dulu baru bisa nah begininya itu muncul pada saat 30 menit setelah war setelah selesai war kira-kira ya nah setelah kalian mendapatkan ore kita ke penempa ore pencet baru proses baru masukkan ore yang kalian dapatkan kesini dipencet prosesnya karena kita kalah kita gak punya ore sekarang nah gimana caranya dapetin ore selain dari tengah tambang selain dari menang war yaitu daily quest yaitu daily quest daily quest dari keeper tertangkap kalian minta quest piece of holy stone mengambil cara selesainnya gimana ini side quest quest tuh dari sini ya pencet dapet rewardnya dapatkan silence holy stone piece 3 biji nah kebetulan disini kita udah ada silent solid stone silent solid stone ya kita udah punya tinggal pencet percakapan berkurang jadi 17 kita dapet ini setelah kalian dapet kalian bisa pencet daily quest reward box pencet nah kalian bisa dapet blue ore gak pasti blue ore ya jadi ore nya itu bebas bisa apapun itu bisa yellow ya random baru kalian ke penempaor kalian proses sama halnya ya prosesnya ya setelah kalian nambang dari tengah tambang kalian kesini juga proses pencet butuh disana prosesnya kalian proses nah di proses ini kalian bisa dapet talik seperti yang gue dapet disini destruction talik kalian dapet silent holy stone dari mana dari nambang jadi kalian gak bisa selesain daily quest itu kalau belum pernah nambang nih dapet silent holy stone 3 dapet alien holy stone 3 padahal tadi kita untuk nil sain questnya kan dapet silent holy stone 3 ya artinya kan kita untung gak rugi gitu kalau kalian gak mau ambil sampahnya kalian bisa buang buang nanti gold kalian nambang atau kalian bisa jual kalau jual ya tapi kan lama ya kalian harus pencet lagi ini terus kalian jual misalnya kayak gini kalian jual harganya sama aja kalau buang ya sama aja dengan dijual gitu nah kalian bisa dapetin quest seperti itu lagi dimana disini selain dari super tertangkap kita bisa ke hero atau kepala lawan kepala lawan quest yang bilang hero dian mengambil nah questnya sekarang udah ada questnya ini kita untuk ke outcast land nah tipsnya adalah kita ngambil ke keeper tertangkap dulu selesain questnya baru kesini ngambil quest ini karena pada saat kita dari keeper tertangkap tadi kan kita dapet potion XP dapet daily quest reward box sama yang dari keeper tertangkap kan dapet portal nah portalnya itu pasti sesuai dengan yang disuruh ke pahlawan outcast land nah disini gue pasti dapet outcast land punya portal nah quest scroll tanah outcast nah tapi inget ada periode penyewaannya artinya akan habis di tanggal 7 bulan Juli 2020 jam 2 pagi artinya gak bisa disimpen ya lu pake aja buat selesain quest yang ini nanti sama juga yang ini dibuka dapet ore kalian ke penampau ore terkadang kalo kalian hoki kalian bisa dapet silver pick silver pick itu kalo dijual harganya 2,6 juta di sena nah kalian punya di sena ya kalian bisa beli barang-barang dari lelang kalian mau jual bisa talik misalnya tadi kita dapet destruction talik nah dijual 4,5 juta tanpa farming kita cuma ikut war aja kita dapet 4,5 juta yang kayak gini nih gue dapet nih tulis talik 3,3 juta kali 6 14 juta nah tips tipsnya setelah kalian punya talik kalian kumpulin talik kalian begitu kalian sudah punya lumayan banyak kalian bisa ke pahlawan kalian harus punya high grade talik master dulu itu proses dari rare ore rare ore kalian proses apakah kalian bisa dapet high grade talik master baru kalian bisa ke barang association pake taliknya pake high grade talik masternya dari 1 talik bisa jadi 4 next kalian bisa judi talik jadi kalau kalian udah punya talik yang banyak sudah ada 6 ya lumayan lah 6 3 gitu ya coba kita lihat di disini ada ada talik ada talik 10 kita bisa judi ore judi ore untuk mendapatkan HGTM atau high grade talik master high grade talik master itu berfungsi untuk apa untuk mengubah talik kita dari 1 jadi 4 yang sama jadi mercy talik kita dari 1 doang bisa jadi 4 talik mercy talik jadi dari 3 bisa jadi 6 ada resikonya resikonya bisa pecah nah kita untuk mendapatkan high grade talik master dari mana dari ini batu proses batu proses ini mengambil rare ore makanya rare ore jangan dijual rare ore harganya 10.000 coba kita lihat nah dari batu proses ini nanti dapet ini desirable craft ore nah nanti kalian bisa batu produksi mengubahnya menjadi ini glowing craft ore setiap batu proses membutuhkan 5 rare ore batu produksi membutuhkan 5 desirable craft ore dan membuat batu jam membutuhkan glowing craft ore batu jam nah setelah dari sini kalian ke monster pengumpul batu jam kalian batu jam yang bersinar kalian produksi nanti akan mendapatkan master large gift kalau kalian pencet kalian bisa dapatkan barang salah satunya high grade talik master coba kita buka kita dapat apa enggak rata langsung di box satu satu large box begini menghabiskan 500 ribu disena kalian bisa dapat high grade talik master atau large empty box atau hal-hal yang lainnya nah atau kalian bisa beli kalian ngomong disini di all beli B HGTM B itu beli S ya sell jual untuk high grade talik master sendiri yang kalian bisa barang association di hero atau di pahlawan udah pernah gue lakuin sih gue judinya itu judi igno talik sama favor talik jadi igno gagal gue judi favor talik favor taliknya sampai gagal gue judiin igno talik dan kebetulan waktu itu sih gue untung ya igno taliknya ya gak bertambah ujung-ujungnya dari 3 tetap 3 tapi favor taliknya waktu itu modalnya gue 5 jadi 20 artinya gue untung 15 sempat gue sampai 27 seperti itu artinya gue untung 15 favor talik tanpa apa-apa dengan high grade talik master sedangkan favor talik itu harganya 11 juta 12 juta artinya 12 juta x 15 sekitar berapa tuh 140 juta ya 140 juta disana dengan main high grade talik master aja nah sekarang kita mau coba beli igno talik 13 juta ya kita beli kita coba tempat senjata 60 pakai upgrader semuanya sama t3 Solo nya sama t3 sama t3 x